KOMAH KOMAH !! KOMAH KOMAH !! KOMAH KOMAH !! Sesosok mayat perempuan ditemukan di salah satu warung es dowat yang berada di jalan raya Ngawi Mospati tepatnya di desa Kliti, kecamatan Geneng, Kauvaten Ngawi Kondisi mayat korban ditemukan pertama kali dalam keadaan bersimbah darah pada bagian kepala dan tangan korban. Kejadian diketahui saat penjaga warung Esdawet, Suryati, hendak memulai berjualan. Saat hendak membuka warung, ia mendapati terdapat sepeda motor nomor polisi AE-2829JAN di sekitar warung. Ketika masuk di dalam warung, ia mendapati sesosok mayat perempuan dengan kondisi bersimbah darah. Penemuan jenasa tersebut terlihat jangga karena juga ditemukan beberapa barang bukti baik kardus berlumur darah, batu bata, hingga sepatu warna hitam. Ya, pemisah ingatkan Anda dengan kasus penemuan mayat perempuan yang diduga menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan perempuan yang berinisial T. Ini warga keras Wetan, Geneng, pada tanggal 28 Desember 2021 lalu sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ya, mayat tersebut ditemukan di salah satu tempat untuk kejualan Esdawet yang berada di pinggir jalan raya Ngawi Mospati atau lebih tepatnya di tempat saya berdiri. Disinilah tempat ditemukannya atau penemuan mayat perempuan yang diduga menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Dan dapat Anda ketahui juga, pemisah bahwa dalam penemuan mayat perempuan tersebut, kondisi mayat korban, itu ditemukan pertama kali oleh penjaga atau pemilik dari warung Esdawet Ayu ini di mana pemilik warung itu akan membuka warungnya untuk mulai berjualan lagi. Pertama kali, pemilik warung ini melihat ada motor terparkir dengan plat nomor AE2829JAN. Ini di sekitar warung, kemudian ketika pemilik warung ini masuk lebih ke dalam lagi, ternyata menemukan seseorang mayat perempuan yang diduga menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan. Setelah ditemukan, pemilik warung tersebut kemudian melapor ke aparat kepolisian, kemudian dilanjutkan ke Polres Ngawi dan kemudian lagi tim Inavis dari Polres Ngawi terjun langsung ke sini dan menemukan atau mendapati sosok mayat perempuan dengan kondisi bersimbah darah pada bagian kepala dan tangan korban. Kemudian tim Inavis Polres Ngawi ini melakukan olah TKP dan kemudian juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP ini yang salah satunya adalah sepasang sepatu kulit warna hitam, kemudian handphone, sepeda motor, dompet kulit warna coklat berikut isinya, kardus bekas ada bercak darahnya, kemudian sebuah batu bata paving hingga rambut yang diduga adalah milik korban. Terima kasih telah menonton! Di malam harinya, warga desa tempuran Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dikejutkan dengan penemuan mayat seorang pria yang tewas tertemper kereta api Gajayana jurusan Malam Bantu. Saat ditemukan, jasad pria itu sudah tertelungkup di pinggir ril kereta api. Jasad pria itu diduga Teguh Wibowo, 32 tahun, pelaku penganyayaan disertai pembunuhan di sebuah warung dawat di Desa Kelitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Pelaku yang juga suami korban tersebut diduga melarikan diri menggunakan sepeda motor usai membunuh istrinya, Tanti Rahmawati, 41 tahun, pegawai harian lepas atau PHL kantor bersama, samsat di Ngawi. Meski begitu, pihak kepolisian belum berani memastikan jika korban tewas tertabrak kereta tersebut merupakan pelaku pembunuhan. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKB. Oleh polisi, jasad pria itu dibawa ke RSUD Dr. Suratong Ngawi untuk dilakukan otopsi. Polisi juga mengamankan sepeda motor dan sepilah pisau. Saya pun mencoba menelisik dan mencari tahu bagaimana kehidupan korban dan pelaku hingga terjadi kejadian yang memilukan seperti ini bersama sang orang tua, almarhum Mbak Tanti. CKHP itu saja dicukur, masih ndang, 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 ndang. Ya, pengirsa sepeninggalannya Mbak Tanti yang ditemukan sudah beda penyawa di warung S. Dauat yang ada di jalan Mawi Mostati, tepatnya di Kecamatan Geneng. Di desanya, klik-tik Kecamatan Geneng, Kauan Mawi tentu ini menindalkan kepediaan yang sangat mendalam bagi keluarga Mbak Tanti sendiri. Dan saat ini saya berada di kediaman orang tua dari Mbak Tanti dan saya sudah bersama dengan Ibu Winarti, Ibu Bunda dari almarhum Mbak Tanti kemudian Bapak Soekarti, selaku Pak Lek, selaku Pak Lek dari Mbak Tanti dan yang belum kita ketahui adalah ternyata sebelum sepeninggalnya Mbak Tanti itu adalah hari ke satu tahun. Iya, satu tahun bapaknya. Hari ke satu tahun bapaknya meninggal. Nah, Ibu Winarti, mungkin kan banyak masyarakat yang merasa iba dan terharu terkait dengan sepeninggalnya Mbak Tanti. Seperti itu. Ibu mungkin bisa dicetak sedikit, mungkin terkait dengan keseharian Mbak Tanti di rumah itu seperti apa sih Ibu? Kalau anak saya tuh, anaknya baik, menurut, pendiam, nggak pernah neko-neko. Yang dari kecil sudah diajarkan sama bapaknya. Iya, diajarkan selalu berbaik hati. Iya, berbaik hati. Nggak, nggak pernah neko-neko. Iya, harus menurut orang tua. Seperti itu. Tapi ternyata di pelanggan sepuluh itu. Iya, iya. Apakah mungkin ada sesuatu masalah di keluarga? Atau gimana buka seperti itu? Kalau untuk sebelum-sebelum ke situ mungkin, kalau nggak Tanti sendiri itu mungkin sudah berkeluarga ke anak? Sudah ya, penyana satu. Baru satu. Iya. Terus kemudian menikah ini? Iya, yang kedua. Yang kedua? Iya, yang kedua. Terus mungkin kesahian dari Mbak Tanti bersama dengan sang suami yang saat ini juga terancar. Itu bagaimana? Gini, waktu dulu ke mau ketemu. Kita kan sudah ada perjanjian. Dia harus hidup di sini. Karena tinggal setelah ibu yang dada-dada di rumah. Ternyata dia sanggup. Setelah nikah, setelah apa-apa bulan kok dibawa ke sana. Ternyata di sana seperti itu. Saya nggak tahu seperti itu. Tahu-tahu sudah lama-lama kok. Kok gila ya kelihatan. Si Tanti itu kok murung aja. Nggak ano. Setiap sini kok. Nggak mau keluar. Gitu. Berarti dimotifkan cek cok dari keluarga Mbak Tanti bersama suami begitu. Iya. Kalau Ibu Iwinarnya mungkin kalau Mbak Tanti sendiri ke seharian tadi kan diajarkan Bapak Almarhum untuk berbaik hati. Itu selanjutnya bagaimana Pak akhirnya mendapatkan suami dari Mas Tanti? Itu. Gimana ya. Yang anu juga nggak anak saya sendiri. Ada orang kesini yang masih saudara. Masuk sini katanya anak itu baik. Keluaran dari pondok santren. Iya. Terus Bapak punya permintaan. Kalau pengen jadi masuk keluarga sini. Satu. Tidak boleh meninggalkan sholat. Yang kedua. Bapak nggak suka kayak orang yang suka minum judi. Yang ketiga. Yang ketiga. Orang yang suka nganyayak istri. Ketiga-tiganya dilanggar semua. Sebelumnya keluarga sebenarnya sudah percaya begitu. Iya. Betul percaya. Iya. Iya. Kalau boleh tahu mungkin usia dari pernikahan Mbak Tantim sama suami itu berapa tahun? Satu setengah tahun. Iya. Berjalan satu setengah tahun itu mungkin bagaimana? Apakah sering mengelur kepada ibu dan bapak selamanya? Kalau anaknya itu diam. Gak mau bebanin orang tua. Setelah sudah itu merasa nggak kuat baru mau selamatan bapaknya itu pulang ngomong kalau sudah nggak kuat. Tanya. Apakah aku masih anak ibu? Iya anak ibu. Hasil cucu ibu. Saya bilang gitu. Aku sudah nggak kuat atau aku pengen pulang. Saya ya iya. Saya panggil Pak Leknya itu. Iya. Seperti itu. Setelah saya tanya, kan nangis-nangis saya tanya. Nggak foto kok nangis. Dia cerita. Loh, dulu saya kok nggak dulu-dulu kok ada cerita kok baru ini? Dia mau sini juga. Kalau sini nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Takut. Selalu diancam. Diancam. Besok itu sudah ditaruh di lehernya. Iya. Anaknya tahu. Anaknya minta tolong, tolong mamaku tolong. Anaknya juga begitu. Anaknya juga di... Dikurung. Dikurung. Ditendang. Dikurung di kamar-dalam kamar. Nggak boleh keluar. Sampai itu mau berangkat sekolah. Itu memberi pakan ayam. Pakannya tumpah. Dia selalu ngambilin sampai habis. Sampai habis. Dia berangkat sekolah pun terlambat. Karena selalu ngambilin itu tadi. Seperti itu. Jadi selama satu tahun. Mbak Nanti sama dengan anak itu benar-benar menahan. Iya. Melah diri ya benar. Melah diri agak tidak terjadi apa. Iya. Saya kira tidak ada apa-apa. Setelah itu kan cerita seperti itu. Sudah pulang saja kalau begitu. Lihat caranya gimana. Saya tidak. Ini nanti kan. Ini mau selamatkan bapak. Nanti pamit sama bapak ibu. Mau pulang ke keras dulu. Karena mau selamatkan bapak. Nanti saya dari kantor langsung pulang bu. Saya suruh pamit gitu saya. Itu kan. Saya kan mengambil etika yang baik. Ya jangan sampai. Iya. Tarbat tadi bersama dengan anak menahan. Sudah tahun tadi akhirnya semua dilampiaskan. Sebetulnya. Karena dari keluarga ibu Inar ini bersama dengan bapak juga. Selalu diajarkan. Agar tidak menyusahkan. Iya. Tidak membuat pikiran. Tidak kedua orang tua. Seperti itu juga. Tapi ternyata. Kamu cipta berkata lain segera. Ya seperti itulah. Resit nanti juga. Ngomong. Ya itu. Intinya. Mau ambil. Suruh minta warisannya. Tanti. Ya dari sini. Dibawa ke kelitek. Tapi anak saya tidak mau. Soalnya saya tidak pernah diajarin. Minta. Kalau orang tua punya. Maksudnya. Mesti dikasih. Tidak usah bilang minta. Tuh mintanya bu. Dibuat. Tidak buat manfaat. Tapi buat maksiat. Yang kita tidak boleh. Bapak kuliah nyari. Iya. Dibuat kayak gitu. Aku tidak rela. Iya. Dan dari keterusan orang tua. Iya. Akan memberi tanpa harus. Anak-anaknya itu meminta. Iya. Betul. Jika lo. Nanti salah anak itu meminta. Tapi untuk digunakan tidak tidak. Iya. Siapapun pasti tidak akan rela. Iya. Mbak Tanti pun pasti pasti. Iya. Bilang gitu. Saya tidak. Silahkan tidak apa-apa. Untuk menghidupi. Karena dia tidak bekerja. Tapi kalau. Beras. Minyak. Gula. Mas. Saya kasih. Setiap bulan. Setiap bulan. Itu pun gini ya mas. Kata si Tanti. Selama. Mulai Januari. Satu tahun. Tidak dikasih nafta. Sama sekali. Justru dia malah minta. Rokok minta. Mbak Tanti sudah tidak dikasih nafta. Iya. Rokok pun minta. Kalau tidak dikasih. Di pukul. Di pukul. Diancam. Diancam. Berlianya berarti itu. Tanti setelah saya tanya. Seperti itu. Terus anaknya kecil itu. Sudah diajarin. Suruh. Utang. Utang rokok. Dikasih surat. Suruh. Utang rokok. Sama yang jualan. Dikasih. Notanya sudah 700 katanya. Suruh bayar. Nah. Cucu saya juga ketakutan. Yah ini ya. Dikasih ini ya. Suruh undang bayar. Kalau. Minta tiap harikan yang disuruh. Anaknya. Aku gak tahu. Tik. Disuruh utang. Tik. Padahal disini saya gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Memang bapaknya tuh. Ya kalau punya beli. Kalau enggak. Enggak. Gak bisa beli. Gak bisa beli. Hidup sederhana. Iya. Iya. Dari. Cil udah ditanamkan. Kayak gitu. Apa-apa. Kalau bukan haknya. Jangan sekali-kali. Di. Ambil. Cari rezeki. Yang kalah. Yang kalah. Yang kalah. Biar berkah. Mau berangkat kerja kemarin tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat kerja. Cari napkah. Buat. Besarin anakku ya Allah. Ya Allah. Bisa di dekatnya. Amin. Rinduilah anakku ya Allah. Lembah berangkat. Gak tanya di jalan dia dan kayak gitu. Itu sebetulnya sudah. Apa. Ada. Anun-anun. Tidak enak tuh. Sudah dikawal. Jadi kalau ketepan dua hari itu. Nggak dikawal. Ya itu kan berangkat tuh. Tetapun kontekkan temannya. Ada yang dari Madiun. Dikawal. Nanti pulang tuh. Sama anak saya. Dikawal. Sebetulnya. Itu. Kan hari malam Jumat. Keluarga sana datang ke sini. Terus bilang. Sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan. Sudah melah. Karena kan saya bilang. Duh. Kalau gitu kan. Saya orang tua. Nggak bisa tau. Untuk. Untuk apa. Mendorong. Nggak bisa. Itu tinggal kedua. Antara kedua. Gimana. Menurutnya terbaik. Itu pun. Jangan ditolak. Jangan ditolak. Jangan ditolak. Itu kan sudah keputusan yang terbaik. Itu pun. Kalau memang minta pisah. Ya. Kalau memang pisah ya. Nggak apa-apa. Silahkan. Dia masuk baik. Keluar harus baik. Ya Allah. Ya Allah. Dada. 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 Selamat. Jalan. Semoga. Mama. Surga. Tunggu. Tapi. Tunggu. Tapi. Nangis. Mama. Mama. Aku belum. Bisa nyenengin mama. Sudah nggak ada. Padahal anak. Segini. Tunggu. Pada. Tunggu. 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 Sub indo by broth3rmax